Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat dapur buyun semuanya? Semoga kalian selalu sehat, banyak riski dan dimudahkan segala urusannya Nah kali ini buyun mau berbagi resep cara masak sahur yang sangat praktis dan simple Tapi tetap bergisi ya buyun Ini bahan yang sudah saya siapkan Buyun disini mempunyai 1 ikat kacang panjang Kemudian ada 3 buah telur Dan juga mie Ini mie-nya buyun sudah direbus ya Kalian boleh menggunakan mie apa saja Boleh mie instan, boleh mie telur atau mie jawa Buyun disini menggunakan mie jawa kira-kira 100 gram Sudah direbus seperti ini Nah ini telurnya Kita akan pecahkan terlebih dahulu ya Nah ini kacangnya kita iris serong seperti ini Tipis-tipis saja ya Kita iris hingga selesai Setelah kacang sudah terpotong Kita sisihkan terlebih dahulu ya bun Kita siapkan yang untuk bumbunya 1 sendok teh merica Secukupnya garam Kemudian ada 3 siung bawang putih Dan ada 5 siung bawang merah Ini kita akan haluskan terlebih dahulu ya Nah sekarang bumbu sudah halus Kemudian kita siapkan wajan Dengan minyak setukupnya Kita nyalakan api kompornya ya Ini minyaknya kira-kira 3 sendok makan Setelah minyak panas Kita masukkan bumbu halusnya Kita korek bumbu halusnya Temis-temis hingga berbau harum dan panas ya Setelah bumbu sudah harum Kita agak pinggirin kayak gini ya bun Lalu telurnya kita kocok lepas Kita tuangkan Terima kasih telah menonton! Nah kita orak-arik kayak gini Kita hentulkan ya telurnya Setelah telurnya sudah matang Kemudian kita masukkan kacang Kemudian kita masukkan kacang Kita korek-korek Kita aduk-aduk lagi Biar kacangnya ini bisa tersampur Dengan cingginya ya Setelah tersampur merata Ini kita akan tambahkan sedikit air Biar kacangnya bisa matang Kemudian untuk rasa pedasnya Buyun menggunakan cabai Kalian sesuaikan dengan selera aja ya cabainya Bilih banyak, boleh sedikit Buyun menggunakan ada cabai merah Cabai rawit setan Juga cabai rawit ini ya Biar pedasnya dapat Terus kemudian Bumbu pelengkapnya Buyun menggunakan gula pasir Dan kaldu bubuk Masing-masing setengah sendok teh Nah setelah tercampur merata Ini kita tunggu sebentar Biar kacangnya layu Setelah kacang udah layu Kemudian kita masukkan emi Yang tadi udah dirubus ya Kita tambahkan Kita tambahkan kira-kira Satu sendok makan kecap manis Kita korek-korek lagi Hingga minyak tersampur ya Karena ini tinggal mencampurkan Dulu emi dan kacangnya itu Biar tersampur Ini apinya kita kecilkan ya Biar tidak gosong Nah setelah udah tersampur merata Jangan lupa kita tes rasa ya Kalau rasanya udah oke Kita bisa matikan kompornya Dan siap disajikan Tumis sederhana Namun rasanya tetap enak Dan bergisi untuk sahur ya bun Like jika suka Jangan lupa subscribe Dan tinggalkan komentar Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax